KPU Banyumas mencatat ada 14.000 warga yang mendaftar ke KPU Banyumas meminta pindah memilih dalam pemilu 2024. Mereka ada yang pindah karena alasan pekerjaan, menampu pendidikan, pindah domisili, dan alasan lainnya. KPU Banyumas mencatat terdapat 7.800 warga asal luar kota yang pindah memilih di Kabupaten Banyumas. Sedangkan warga yang memilih pindah keluar Kabupaten Banyumas ada sebanyak 6.800 lebih. Ketua KPU Banyumas Rofi Ngatun Hasanah mengatakan data tersebut masuk hingga Minggu 14 Januari 2024. Sedangkan batas akhir pelayanan dibuka sampai Senin 15 Januari kemarin. Layanan pindah memilih ini diberikan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS dan karena keadaan tertentu sehingga tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal. Layanan sudah dibuka sejak lama, namun kebanyakan warga mengurus mendekati waktu batas akhir sehingga KPU dipadati warga menjelang hari batas penutupan pindah masuk luar Kabupaten untuk memilih. Rata-rata, warga yang pindah memilih masuk ke Kabupaten Banyumas dikarenakan alasan pendidikan dan urusan pekerjaan seperti warga asal Papua dan asal Jawa Barat ini. Nama saya Alan Bapak-Bapak Rumur, asal saya dari Papua. Oh, dari Papua. Alasan pindah memilih di sini kenapa ya, Kak? Kemarin itu sempat kuliah di Uusud, terus lanjutkan kerja juga di ProPortok. Makanya pas mau pemilihan, belum sempat balik. Makanya mau pindah memilih. Cukup bagus, terus cepat juga padahal peranganannya, terus petugasnya juga ramah juga, mengarahkan juga. Jadi enak aja. Sementara itu, pelayanan KPU Banyumas ditanggapi cukup baik dan mendapat saran dalam pelayanan petugas, jumlah petugas, dan juga dalam pengarahan para pendaftar pemilih yang akan pindah masuk dan keluar Kabupaten. Pindah memilihnya gimana, Mas? Alhamdulillah nyaman kalau dari segi fasilitas, terus mungkin untuk waktunya, kita juga di fasilitasi dengan cepat, jika begitu terlalu lama kita datang pun. Kalau menurut saya sih udah oke ya, karena staffnya ramah juga, terus sebenarnya syarat-syarat pemindah TPS juga mudah, jadi cukup bisa lah untuk saya penuhi gitu ya. Mungkin kalau sarannya sendiri, kalau buat saya, karena tadi agak lama gitu, jadi mungkin staffnya bisa ditambah gitu, supaya nanti perputarannya bisa lebih cepat, dan jadinya nggak banyak atrian dari teman-teman yang mau pindah dan persi. Sedangkan, pemilih yang akan pindah masih bisa dilayani sampai Hamin 7, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mereka akan masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Meliputi sedang tugas di tempat lain, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, tertimpa bencana, menjalani tahanan, disabilitas dalam perawatan, rehabilitasi narkoba, menempuh pendidikan, pindah domisili, dan juga bekerja di luar kota. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satoli TV, mewartakan.